Halo, ketemu lagi kita di Pemburu Legend Channel, channel tentang masakan dan makan. Sejak hari ini saya menyebut anak, kebetulan juga belum makan, dan belum juga cari bahan makanan untuk dimakan pada sejak hari ini. Dan sudah lapar. Saya perencana sementara lalu anak keluar dari sekolahan, saya akan makan mie. Mie apa yang kita makan hari ini? Ayo kita lihat bersama-sama. Apakah ini jenis mie pangsit atau mie apa? Apakah mie berbahan dasar yang halal atau non-halal? Ayo kita lihat. Ternyata di sini keterangannya halal ya. Nah, jadi para pemirsa, pemburu Legend, Berarti sekolah yang selama ini menonton video saya dengan pang mie berbahan dasar yang non-halal. Kali ini kita makan bak mie ayam halal 100%. Nah, ternyata tidak ada yang order ya. Waduh. Yang sekolah kelaparan ya? Mau pulang hari hujan. Mau makan di rumah makanan yang tidak ada. Mau beli bahan makanan, belum dibeli. Mau masak, jadi makan mie aja. Oke lanjut, makan mie nya. Kejualan lokasi jualan bak mie ini sangat berdekatan dengan SMP Negeri 1 di Bangkayang. Ini yang halal. Ini yang bulat-bulat ini apa ini kok? Bakso. Bakso nya ya? Bakso apa ini? Ikan atau ayam ini? Ikan ya? Bakso nya ikan. Oke. Kita nikmati yang kita punya tadi. Pesanan kita sudah siap. Sekarang kita segera menikmati. Sementara nunggu hari hujan, kita akan makan mie ayam. Ada kelaparan sekali. Ini pagi, pagi, sarapan. Ini jam makan siang. Ini editor dan kameramen Pembroo Legend. Sudah menikmati mie ayamnya. Sekarang gila saya mau nikmati juga makan lagi. Ini mie ayam yang kering. Saya akan nikmati mie ayam saya pada jangka ini dengan mie ayam. Ini yang seperti tadi Pak. Saya ikan. Ini pencang ayam. Lagi ayam yang lebih suir-suir kecil ya. Inggris kecil. Ini telur. Ini ada mie. Kalau mie ayam beda dengan mie di Jawa. Karena spesial dibuat ciri khas talibantan barat, singkawang, bangkaya, puntianak itu ciri khas beda. Jadi yang serupa tidak sama ya. Kita lihat. Ini teksturnya begitu lembut ya. Hampir sama seperti yang di Jawa. Namun beda. Kita coba kita rasakan. Secara Apa namanya? Original mie-nya dulu. Kalau rasa ayam dimana-mana sama mungkin ya. Di Indonesia. Pak aso ikan juga. Tapi ini yang spesial mie-nya ini. Ini sama kurang lebih dengan bakmi pangsit. Kemarinnya kita makan di bakmi you and me dan bakmi aliok ya. Ini jenis mie-nya sama. Hanya beda topping-nya. Kalau ini topping yang halal. Kalau kemarin yang non-halal. Oke? Sampai jumpa. Keputu-keputu sama. Seperti yang saya prediksi. Yang awal tadi. Ini saya pernah makan di sini. Belum pernah di review ya. Lalu kali ini. Yang betul mie-nya ini sama. Persis. Dengan teksturnya lembut, gurih. Rasa garam dan penyedap rasa juga pas. Sekarang kita coba langsung ya. Sama ikan. Sama ikan. Ini biasa ya. Ini tidak spesial. Ini sama seperti yang dijual di tukar tusan sayur. Kemudian ayamnya. Coba. Amin-amin. Sama ini. Tekstur ayamnya juga lembut. Dagingnya. Rasa kecapnya. Rasa garamnya. Dan penyedap rasa-rasanya. Terasa pas juga. Jadi mulai dari mie-nya. Baksturnya dan ayamnya. Ini sudah. Ini tak pas ini. Kalau. Untuk tau genya atau pencambahnya. Ini mungkin belum lah. Saya coba ya. Ini sedar. Enak. Ada rasa manis manisnya gitu. Itu. Biar mencampur dengan sempurna, ayo kameramen di zoom berkati Mencampur dengan sempurna Ini harus kita aduk begini Biar tercampur rata Cabeknya sama ini, cupanya Biar mencampur dengan sempurna Terima kasih Biar mencampur dengan sempurna Biar mengkotong dengan sempurna Biar mencampur dengan sempurna Ini kering gak? Keren gak? Kurang lebih seperti ini Seperti pandam cu teman-teman itu mie bambi yang setengah sering dan setengah bakat Mie ayam kita sudah habis, makan siang kita sudah selesai terima kasih sudah menyaksikan buang mie ayam ini sudah selesai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan sampai jumpa di video kita secara tidak di dalam channel kita pemburu pelajaran channel, bye bye selamat menikmati selamat menikmati